Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Om Timo di Saung Doyang Channel Apa kabar semuanya teman-teman Semoga dalam kondisi baik-baik saja Dalam kondisi sehat walafiat Pada perjalanan kali ini saya pergi ke Masjid Kubah Mas Depok ya Masjid Kubah Mas Depok ini Terkenalnya dengan Masjid Dian Al Mahri Dan lokasinya di Sawangan Depok ya Provinsi Jawa Barat Nah ini saya di pintu masuk Jadi pada waktu kita masuk itu Ada portal disitu ada security Kita membayar parkir Kalau untuk saat ini sekitar 15 ribuan Kemudian kita diarahkan ini selalu masuk Dan dari bundaran ini Untuk belok ke kanan ya Terus setelah belok ke kanan Kita disini kalau lurus itu pintu keluar Ini langsung belok ke kiri Kemudian Ambil jalan keluar pertama Ini disamping masjid Setelah 200 meter Terus kemudian Disini juga gak boleh parkir Sembarangan parkirnya jauh di belakang Keliatannya itu Ini tidak boleh stop Tidak boleh parkir Kalau keluarga yang saya bawa ini Saya bawa ke tempat parkir Nanti ke masjidnya terlalu jauh Jadi ini saya berhenti di dekat sini Saya turunkan dulu penumpang Kemudian saya lanjutkan ke tempat parkir Oke teman-teman Kita nanti akan melihat-lihat Di lingkungan masjid ini Kondisinya seperti apa Ini saya juga pertama kali Baru ke sini Terus kemudian dari tempat parkiran ini Saya jalan jauh nih Ini kelihatan jauh tuh masjidnya Di tempat parkiran itu ada mungkin Sekitar 300 meter ya Ya saat ini saya berada di masjid Kubah Mas Depok Ini sama Om Yudi nih Barengan Kita dari Bekasi nih Meluncur ke sini tadi Jadi sholat asar disini ya Alhamdulillah Ini sekelilingnya Masjidnya sih luas ya Mantap Vionya juga Vionya di belakang Ini sama si Gujang Halo guys Dan pas subscribe Selanjutnya Oke Kita sekarang lagi ada di Gimana Bah Mas ya Mas itu Bah Mas Darah mana Depok Depok itu mana Saya juga baru pertama kali sini Oke teman-teman ini saya sudah berada di depan masjid Bubah Depok Dan ini di depan ini adalah pintu masuk untuk perempuan Sedangkan untuk pintu masuk laki-laki berada di kanan dan kiri Ini bagian deket mimbar ya Yang ujung tadi kita lewatin Ini kondisinya Terik matahari Lumayan sih Kondisinya Dan sedikit mendung Dan Alhamdulillah ini tidak hujan Posisi di sini Ini keluarga saya Yang tadi satu rombongan Pakai tiga kendaraan Terus kemudian Sejarah pembangunan masjid Gubah Depok Ini kalau kita Cari-cari di internet itu Sejarah pembangunan masjid Dimulai sejak tahun 2001 Pendiri masjid Gubah Emas adalah Pasangan suami istri Yakni Maimun Al-Rasid Dan Dian Al-Mahri Kemudian Siapa yang membangun Gubah Emas ini Di Sini Kalau kita lihat di internet ya Dian Juryah Rais Binti Muhammad Rais Atau Dian Al-Mahri Merupakan Orang yang Mendirikan masjid Gubah Depok Terus kemudian Apakah masjid Gubah Emas Emas benar-benar Emas nih Itu yang di atas Disebut Masjid Gubah Emas Karena Atap Gubah Masjid Dilapisi dengan Emas Murni Ini kelihatannya Di atas Ada tiga Gubah Bila berkunjung Bisa melihat Masjid ini Seperti yang Teman-teman Lihat ini Kemudian Masjid ini Ditopang oleh Beberapa pilar-pilar Tinggi dan kokoh Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mungkin ada pertanyaan Berapa berat emas di masjid kubah Mas Depok Pada bagian Bagian tengah Ruang tengah masjid Terdapat lampu berlapis emas Dengan berat 2,7 ton Yang dikerjakan oleh ahli dari Italia Ini informasinya seperti itu Ini kubahnya Kemudian jika ada pertanyaan Berapa lama masjid kubah emas dibangun Informasi yang saya dapatkan Setidaknya proses pembangunan masjid ini Kurang lebih 5 tahun lamanya Dengan waktu pengerjaan Yang dimulai dari tahun 2001 Dan selesai di tahun 2006 Masjid kubah emas selesai dan diresmikan Pembangunan masjid kubah emas Sawangan Depok Pertama kali Adalah untuk melaksanakan Sholat Idul Adha Pada tahun 1427 Hijriah yang lalu Ya mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat bagi teman-teman semuanya Dan teman-teman jika akan ada Niat untuk berkunjung ke Sini silakan Aksesnya agak mudah ya Melalui Tol Kalau di daerah Jaboditabek Ini juga cepat Ada tol yang baru juga Kalau dari Depok Nanti ke arah Jakarta Baik teman-teman Yuk kita lanjutkan lagi Keliling-keliling kubah Dengan menikmati Pemandangan Yang Sangat luas nih areanya ya Menurut informasi Ini luasnya Untuk luas masjid kubah Mas Depok Itu sebesar 8000 meter persegi Jadi masjid ini Menjadi masjid paling besar Dan luas sejaboditabek ya Untuk sementara ini Begitu informasinya Jadi Sangat luas nih Kemudian untuk tempat parkirnya Juga luas Kemudian ada Beberapa Tempat di sekeliling masjid itu Bisa disewakan Untuk acara-acara reuni Pertemuan Kemudian untuk acara Wedding Atau pernikahan Dan juga disewakan Untuk yang lainnya Jadi ada beberapa tempat Bisa untuk Keperluan umum Ya mungkin Kalau Mau mengadakan acara ini Tetap harus Menghubungi Manajemennya Atau Pengurusnya Baik teman-teman Terima kasih Yang sudah Menonton dari Awal video Hingga Saat ini Selamat bergabung Teman-teman Pendirinya sendiri Tianjuryah Rais Menih meninggal Pada tahun 2019 Untuk kondisi Saat ini Ini sudah Selesai Sholat asar Dan ini Posisinya Di depan Masjid Yang pintu Masuk perempuan Dan Kita akan Mengabadikan Untuk Kenangan-kenangan Kami sekeliling Ruki Rasanya Jika sudah Sampai sini Namun Tidak punya Kuto Kenangan-kenangan Bersama keluarga Oke Ayo 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 Satu Dua Tiga Iya Oke teman-teman Mungkin Perjumpaan kita Sampai disini saja Ini setelah Jam 4 Kami Sekeluarga Pulang ke Daerah Bekasi Ketempat kami Masing-masing Dan Bagi Teman-teman Yang ingin Berkunjung Silahkan Mungkin Cari Waktu Yang Tepat Untuk Bisa Kesini Baik Terima kasih Sudah Menonton Dari awal Hingga Akhir Video Jangan Jangan lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Terima kasih Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh